Rekan-rekan media yang saya hormati, saat ini saya berada di Alger, Al-Jasair. Selama di Alger, saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Al-Jasair Ahmed Attaf dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Abdel Majid Tebun. Tahun ini tepat 60 tahun terjalinnya hubungan bilateral Indonesia-Al-Jasair. Hubungan bilateral kita cukup kokoh dan tugas kita adalah menggunakan hubungan yang kokoh ini untuk mengembangkan kerjasama di bidang lain terutama kerjasama di bidang ekonomi yang saling menguntungkan. Terutama lagi adalah di bidang perdagangan dan investasi serta energi. Al-Jasair termasuk lima besar mitra dagang Indonesia di Afrika. Volumen perdagangan kedua negara terus meningkat hingga 15,77 persen per tahun. Di dalam kunjungan saya ini turut serta tiga CEO Pertamina untuk menandatangani amandemen MOU kerjasama guna memperkuat kerjasama di bidang energi dengan Sonatra yang merupakan counterpart dari Pertamina di Al-Jasair. Rekan-rekan dalam pertemuan bilateral saya dengan Menlu Al-Jasair, hal-hal pokok yang telah saya bahas antara lain. Pertama, kerjasama perdagangan. Indonesia menginginkan peningkatan kerjasama perdagangan dengan Al-Jasair secara lebih seimbang dan berkelanjutan. Di dalam pertemuan tadi saya juga sampaikan bahwa Indonesia telah mengusulkan preferential trade agreement dan menunggu tanggapan dari Al-Jasair. Kedua, kerjasama di bidang energi. Indonesia dan Al-Jasair adalah mitra yang erat untuk kerjasama energi. Saya dan Menteri Luar Negeri Al-Jasair setelah pertemuan telah menandatangani MOU kerjasama di bidang energi dan pertambangan. Dan MOU ini diharapkan akan memperkuat kerjasama antar pemerintah atau G2G serta dapat mempromosikan kerjasama dan investasi business to business atau B2B untuk bidang energi. Pertamina telah menjadi mitra pengembangan sektor migas Al-Jasair. Komitmen ini juga diwujudkan dengan realisasi investasi yang berkelanjutan. Pertamina berencana untuk kembali melakukan investasi 900 juta USD hingga tahun 2048 pada sektor energi Al-Jasair termasuk pada bidang refinery dan dekarbonisasi. Indonesia juga mengharapkan memperluas kerjasama ekonomi di luar sektor minyak termasuk kerjasama di bidang listrik, pertambangan energi terbarukan dan juga pertanian. Ketiga, kita juga membahas mekanisme kerjasama bilateral. Kita telah sepakati untuk mengaktifkan kembali mekanisme bilateral termasuk pertemuan ministerial level joint commission meeting dan senior level official bilateral consultation. Indonesia akan menjadi tuan rumah kedua pertemuan ini di Jakarta pada paruh pertama tahun depan. Keempat, di dalam pertemuan tentunya kita juga membahas beberapa isu kawasan dan global. Kami membahas secara panjang lebar situasi di Gaza. Indonesia dan Al-Jasair memiliki posisi yang sama terkait Palestina. Kita mengutuk keras berlanjutnya kekejaman Israel terhadap penduduk sipil di Gaza dan juga di West Bank. Kita juga mendorong segera terciptanya ceasefire, bantuan kemanusiaan, dan dimulainya kembali proses perdamaian menuju two-state solution yang berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati. Kita sepakat untuk terus melakukan kolaborasi dalam membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun depan, saya juga menyampaikan harapan agar Al-Jasair terus membawa kepentingan rakyat Palestina di dalam pertemuan-pertemuan Dewan Keamanan PBB. Terkait kerjasama kawasan, saya menyambut baik keinginan Al-Jasair untuk melakukan aksesi atas Treaty of Amity and Cooperation of ASEAN. Terakhir, saya dan Menteri Luar Negeri Al-Jasair juga sepakat untuk saling mendukung pada forum-forum multilateral sebagai perwujudan paradigma kolaborasi dan untuk mempromosikan kepentingan negara berkembang. Rekan-rekan, selain MOU di bidang energi yang saya tanda tangani bersama dengan Menluh Al-Jasair, kita berdua juga telah menandatangani perjanjian bebas visa diplomatik dan dinas. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain melakukan pertemuan bilateral dengan Menluh Al-Jasair, saya juga mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Al-Jasair. Selama kunjungan kehormatan tersebut, saya kembali tekankan pentingnya kedua negara memperkokoh kerjasama ekonomi, terutama di bidang perdagangan, investasi, dan energi. Di bidang perdagangan, saya telah meminta dukungan Presiden terhadap pembuatan preferential trade agreement antara dua negara. Di bidang energi dan investasi, saya memintakan dukungan Presiden bagi kelancaran rencana investasi baru Pertamina di Al-Jasair. Kita juga kembali membahas isu Palestina dan menekankan bahwa Indonesia dan Al-Jasair akan terus bersama dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Demikian rekan-rekan hasil kunjungan kerja ke Al-Jasair. Selanjutnya, saya akan menuju ke Tunisia untuk melakukan kunjungan bilateral ke Tunisia. Terima kasih.